Yang dengan penuh suka cita mengambil pelayangan pada pagi hari ini Dan saya percaya kita semua akan diberkati melalui pelayangan pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan Roma fasalnya yang ke 5, ayatnya yang ke 12, hingga ayatnya yang ke 21 Surat Roma fasalnya yang ke 5, ayatnya yang ke 12, hingga ayatnya yang ke 21 Kita baca secara bergantian firman Tuhan pada pagi hari ini Saya membaca ayatnya yang ke 12, bapak ibu saudara-saudara sekalian ayatnya yang ke 13 Demikian bergantian hingga ayatnya yang ke 21 Adam dan Kristus Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang Kerana semua orang telah berbuat dosa Ayat yang ke 13 Sebab sungguh bulu hukum Taurat ada Telah ada dosa di dunia Tetapi dosa itu tidak diperlindungkan Kalau tidak ada hukum Taurat Sungguh pun demikian Maut telah berkuasa dari zaman Adam Sampai kepada zaman Musa Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa Dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam Yang adalah gambaran dia yang akan datang Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam Sebab jika karena pelanggaran satu orang Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah Dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu Telah mengakibatkan penghukuman Tetapi pengalugrahan karunia atas banyak pelanggaran itu Mengakibatkan pembenaran Sebab jika boleh dosa satu orang Mau telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia Dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karunia satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Semua orang beroleh penghukuman Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup Tetapi hukum Taurat ditambahkan Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Dan dimana dosa bertambah Disana kasih karunia menjadi berlimpah Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran Untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Hari ini kita memasuki Advent yang keempat Sudara tahu apa arti dari Advent yang keempat Advent yang keempat Memberikan sebuah arti Memperdamaikan Pertanyaannya Apa yang diperdamaikan saudara-saudara? Arti memperdamaikan Menjadikan damai Dalam sebuah hubungan yang rusak Ini arti secara harafia Tentang memperdamaikan Kalau ada hubungan yang rusak Kalau ada hubungan yang retar Kalau ada hubungan yang tidak baik Maka dicalin sebuah perdamaian Dan hubungan itu menjadi baik Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Di Advent yang keempat ini Kita mau bicara tentang perdamaian Tadi saya katakan Pertanyaannya Apa yang diperdamaikan? Kristus datang Bukan hanya sekedar datang begitu saja Tetapi dia memperdamaikan kita Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Kenapa harus kita diperdamaikan? Dan dengan siapa kita diperdamaikan? Mungkin kita berpikir saya tidak punya musuh Selama saya hidup Perjalanan hidup saya baik-baik Saya tidak punya musuh Taukah saudara? Ketika manusia jatuh di dalam dosa Sebenarnya kita seteru dengan Tuhan Kita seteru dengan Allah Ketika manusia jatuh di dalam dosa Hubungan antara Tuhan Allah Dengan manusia itu putus Sudara-sudara Yang putus ini yang disambung oleh Tuhan Yang putus ini yang disambung oleh Kristus Itu sebabnya ketika kita memasuki Advent yang keempat Tenangkan dalam hati saudara dan saya Bahwa kita diperdamaikan dengan Allah Kita diperdamaikan dengan Allah Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Perdamaian itu jelas ditulis di dalam kejadian 3 ayatnya yang ke-15 Sudara bisa lihat di sana Di dalam kejadian 3 ayatnya yang ke-15 Allah memberikan sebuah janji Melalui keturunan perempuan Yang digenapi di dalam diri Kristus Kalau demikian Kenapa harus diperdamaikan Dan kenapa putus hubungan kita dengan Tuhan Di dalam ayatnya yang ke-12 Dari Roma fasalnya yang ke-5 Dikatakan begitu Sebab itu Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia Oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu telah menjalan kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Yang membuat hubungan kita Putus dengan Allah adalah dosa Saya sering katakan bahwa Dosa dihadapan Allah Itu disebut sebagai hutang Yang harus dibayar Sudara-sudara Jadi kalau sudah bicara hutang Apalagi dosa Manusia ini Kita ini tidak sanggup membayarnya Itu sebabnya kita butuh seseorang Yang disebut Kristus Yesus Yang memperdamaikan Yang membayar hutang dosa kita Sehingga Allah dengan kita Kita dengan Tuhan Allah Punya hubungan yang terjalin Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Satu orang buat dosa Maka semua keturunannya Berdosa Satu ketika ada seorang bapak bilang sama saya begini Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa Tuhan ciptakan juga manusia yang lain Saya ambil kesimpulan begini Kalau Tuhan ciptakan manusia yang lain di luar Adam Berarti ada potensi manusia tidak buat dosa Betul ya Sekali lagi Kalau Tuhan ciptakan manusia yang lain di luar Adam dan Hawa Maka ada potensi manusia tidak buat dosa Tetapi sampai hari ini Iman sudara dan saya Kepercayaan kita Bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah Adalah Adam dan Hawa Tidak ada manusia lain di luar Siapa? Adam dan Hawa Karena Adam dan Hawa buat dosa Maka kita yang juga disebut sebagai keturunan Adam Juga orang berdosa Saya kasih satu ilustrasi begini Pernah sudara lihat singa Atau macan Macan itu adalah binatang Binatang buas Ya Binatang buas Kalau macan Beranak macan Maka Anaknya Juga adalah binatang Apa? Binatang buas Iya kan? Kalau macan ini punya cucu Maka cucunya juga adalah binatang 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 buas Jadi seberapapun banyak keturunan macan Atau keturunan harimau Keturunannya itu adalah binatang buas Karena naturnya Atau sifat dasarnya adalah buas Sudara-sudara Dan begini hanya dengan kita Adam dan Hawa yang berbuat dosa Tapi keturunannya Seberapa banyak pun keturunannya Juga disebut orang yang berdosa Karena sifat dasar tadi Natur manusia itu adalah dosa Sudara-sudaraku yang diberkati oleh Tuhan Pada pagi hari ini Ketika sudara dan saya sudah disebut Sebagai keturunan Adam dan Hawa yang berdosa itu Maka Ketika kita percaya kepada Tuhan Dikatakan dalam firman Tuhan tadi Dia adalah Adam yang juga datang Dosa dibawa oleh satu orang Tetapi kehidupan kekal Kematian dibawa oleh satu orang Kehidupan kekal Juga dibawa oleh satu orang Siapa dia? Kristus Yesus Yang kedua sudara-sudara Ayatnya yang ke-14 Dikatakan begini Sungguh pun demikian Mau telah berkuasa dari saman Adam Sampai kepada zaman Musa Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa Dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam Yang adalah gambaran dia yang akan datang Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Sebab dosa telah berkuasa dari zaman dahulu Sudara tahu arti dosa? Dosa diartikan secara harafiah itu tidak tepat sasaran Seperti seorang atlet panah Yang menarik sebuah bidikan panah Harusnya anak panahnya tepat kepada sebuah sasaran Tetapi ketika dia tarik anak panah itu Ternyata anak panah itu tidak tepat pada sasaran Meleset Atau tidak tepat sasaran Arti harafiah dosa Tidak tepat sasaran Artinya sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Adam dan Hawa Ketika mereka ditempatkan di taman Eden Allah sudah beri sebuah perintah Jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu Sebab ketika engkau memakan buah itu Engkau akan jatuh di dalam dosa Engkau tahu kalau engkau telahnya Karena dia tidak dengar kata Tuhan Maka dia jatuh di dalam dosa Artinya dosa itu ketidaktaatan dihadapan Tuhan Sudara-sudaraku yang diberkati oleh Tuhan Dosa dibawa oleh satu orang Kematian dibawa oleh satu orang Tetapi pengampunan dosa Dosa dibawa oleh satu orang juga Kehidupan kekal juga dibawa oleh satu orang Siapa dia? Kristus Yesus Yang ketiga sudara-sudara Ayatnya yang kelima belas dikatakan begini Tetapi karunia Allah tidak telah sama dengan pelanggaran Ada sebab jika Sebab jika karena pelanggaran satu orang Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut Jauh lebih besar bagi karunia Allah Dan karunianya yang dilimpatkannya atas semua orang Kerana satu orang yaitu Yesus Kristus Sepanjang sejarah Alkitab Mulai dari kitab kejadian sampai kitab wahyu Satu garis besar yang kita ambil Yesus Kristus datang Memperdamaikan kita dengan Allah Di dalam Ayatnya yang ke-10 dari Roma Fasalnya yang ke-5 Dikatakan begini Roma 5 ayat 10 Sebab jika kita ketika masih seteru Diperdamaikan dengan Allah Oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Memasuki masa raya natal Saya ingin ulang-ulang sampaikan ini Main set kita Pikiran kita Harus diubah Karena Kristus datang Memperdamaikan kita dengan Allah Siapa sebenarnya kita Kita ini adalah orang yang tidak layak Saya mau bilang dengan mungkin dengan bahasa kasar Kita ini adalah sampah Yang sudah membusuk Sampah yang tidak ada artinya Tapi saya mau bilang begini Yesus Kristus yang datang itu Dia mau daur ulang kita Amen Tahu arti daur ulang Sudara-sudara Sampah bekas Yang tidak ada artinya Yang tidak ada artinya Ketika tiba pada satu tangan Seorang yang bisa mengkreasikan itu Dia daur ulang Maka sampah yang tidak punya arti itu Punya arti bahkan punya nilai beli Ada banyak orang Ada banyak orang Kumpul itu Apa namanya ya Botol Sprite yang satu liter Botol Sprite yang satu liter Kemudian diiris-iris Ketika diiris-iris Dilipat dia punya ujung Jadi dia punya ujung yang Apa namanya Yang menonjol di atas Yang panjang ujungnya Kecil di atas Itu dipotong Kemudian Antara apa Bagian bawah dengan Atas yang dipotong itu Di tengahnya itu Disayat-sayat Kemudian dilipat atasnya Diguluh Jadi sebuah vas bunga Padahal kalau dipikir-pikir Botol itu tidak punya arti lagi Tidak punya harga lagi Sampah Sisa-sisa Makanan Sisa-sisa sayur Yang busuk Ketika disimpan Di dalam sebuah bar Akan menjadi sebuah pupuk Organik yang baik Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Tadi saya katakan Dalam bahasa kasarnya Kita ini sampah Yang tidak punya arti Yang tidak punya nilai beli Tapi dia yang datang Memperdamaikan kita Dengan Allah Yesus Kristus Mau mendaur ulang kita Artinya apa Saudara-saudara Kita ini adalah Ciptaan baru Yang sudah didaur ulang Dulu kita hidup Di dalam dosa Tetapi karena Kristus yang datang itu Mendaur ulang kita Kita menjadi punya harga Di mata Tuhan Alkitab mencatat Kita disebut Sebagai anak-anak Allah Kita disebut Sebagai anak-anak Terang Amin Ada yang merasa Masih seperti Sampah hari ini Ada Ada yang merasa Kita adalah Sampah yang Tidak layak hari ini Kamar bayi hari ini Kita adalah Sampah yang didaur ulang Kita adalah Sampah yang didaur ulang Dan punya nilai beli Kita bukan dibayar Dengan uang Tapi kita dibayar Dengan darah yang mahal Di atas Kayu saling Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Akhir daripada Perenungan pada Sebagai hari ini Seberapa besar Penghargaan Saudara Kepada Allah Kepada Yesus Yang datang Memperdamaikan kita Dengan Tuhan Ada banyak orang Tidak menghargai Pengorbanan Tuhan Kristus Sehingga kehidupannya Tiap minggu Tidak berubah Hatinya terus Diliputi dengan Kepahitan Hatinya Diliputi dengan Kebencian Hatinya Diliputi dengan Kemarah Hatinya Diliputi dengan Iri hati Kalau ini Yang ada di hati Kita hari ini Saudara-saudara Berarti sampai hari ini Kita tidak hargai Kristus yang datang Yang memperdamaikan Kita dengan Allah Karena kita Diperdamaikan Kita hadir hari ini Karena kita Diperdamaikan Dengan Allah Kita merayakan Natal hari ini Di Advent yang keempat Saudara-saudara Temanya tadi Saya katakan Kita diperdamaikan Saudara melihat Lilin Ada empat Lilin Yang sudah dibakar Di sana Lilin itu Relah Menghabiskan Tubuhnya Hanya untuk Menerangi Sekelilingnya Kristus Yesus Yang adalah Terang itu Relah Dipaku Di atas Kayu saling Relah Melahir Di palungan Yang tidak ada Artinya Untuk Saudara dan saya Oleh sebab itu Kalau hati kita Tadi saya katakan Masih diliputi Kebencian Kemarahan Kedengkian Iri hati Bersihkan Semua itu Digantikan dengan Suka cinta Dikantikan dengan Garai mata Dikantikan dengan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati